Akulah para pencarimu Ayo Bang, mulai aja sholatnya Tunggu Ustadz Ferry Mungkin gak dateng lagi Bang Abang aja yang jadi imam kayak biasanya Ntar sekalian abang jadi imam juga Buat sholat tarawehnya Ya tapi Ustadz Ferry Janji mau dateng Tapi yang siap pake kan ente Bang Ayo udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakum hati sholat Barakum hati sholat Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Ini lebih senior dari aneh nih Intinya jadi imam ya Jangan gue Jack Gue belum haji Ya sama dong Saya juga belum haji Tapi Pakai aneh kan gak abdol ya Gak abdol itu Nah Aji Bidin Din loh Jangan 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 aneh Vokal aneh lagi jelek Adol Jack Aduh deh Bang Jack kaju deh Bang Jack kaju deh Tapi susah aja sih Jadi imam ah Ya tapi jangan kasar begitu dong men Dorong aja Maju Bang Maju Bang Din Din Maksud lo apa Siapa yang punya maksud Ada yang dorong saya di belakang Aduh Edith lo kira-kira dong Mentang-mentang jadiansi Tolong mati gue Aaaaah Ini mushollah pak Tolong jangan betak-betak gitu dong Eh Lo kan anak baru Lo apa sih lo Lo kan baru keluar dari penjara So ngatur-ngatur lagi lo Eh Bang Jangan bawa penjara ya Kita udah bebas kayak masyarakat yang lain Eh udah udah Cukup-cukup Cukup Cukup Ini mushollah Kita saudara seiman Jangan ribut Dimu sholat tertib Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa ya Ini Sam Ini milih Imam buat sholat aja Pada ribut semuanya Bagaimana milih presiden Perang kali Yang biasanya jadi imam siapa Bang Iya biasanya sih Ustadz Ferry Kalau gak saya Yaudah kalau gitu abang aja Karena menurut Rasulullah Yang penting Jangan menjadi imam Dimana umatnya membencimu Dan termasuk saat-saat yang lainnya Antara lain Bacaannya lebih fasih Disini Pada suka kan sama Bang Jack Suka Lurus 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 Astagfirullah Zim Nanti ribut lagi Udah Bang Jack Buruan mulai Gue gak bakal mulain Sebelum Safnya lurus Semuanya tertib Rapi Siapa yang nyalain motor Orang lewat Bang Oh Allah Wah Akbar Jangan 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 masuk dulu Biar saya yang ke situ Tunggu ya Hai Kalau ke Haipan nanya Abang keluar PRT sebentar Ya Barusan PRT nilpon Iya Bang Jongkok Jongkok Jangan sampai keliatan istri saya Memangnya kenapa Pak Ustadz Udah Jongkok aja dulu Bang Ferry kemana ai Tadi keluar bentar Katanya ke rumah PRT Loh Katanya mau kemusol Wah Gatau deh Pak Papa Papa Manggil saya ya Bukan bos Dia manggil Pak Ustadz Oh Oh Shhh Mo'n maaf sebelumnya nih Saya terpaksa Sutingnya harus segera Pak Ustadz Kejar tayang Kalau bisa Kalau bisa Lokasi Lokasi Sutingnya dimusol Pak Ustadz Oh Gimana ya Gimana ya Kita bilang ke istri saya Enggak, enggak, enggak Saya tidak berani Pak Ustadz saja yang ngomong sama istri Saya taunya beres saja Ya? Kenapa dari tadi gak duduk di dalam mobil aja? Pak Ustadz sendiri nyuruh kita jongkok Lo jangan buruk sangka, Din Siapa tahu emang Ustadz Ferry ada halangan Jadi gak usah hadir Dia kan orang sibuk Sibuk apaan? Serama paling seminggu sekali Sotainya juga kadang-kadang Ustadz Ferry main sinetron? Bukan Kadang-kadang doi itu suka jadi narasumber di sinetron religius gitu Bang Jack juga pantas tuh nongol di sinetron Wadah-adah aja lo, gue kan udah tua Yaelah bang, di sinetron kan banyak orang tua kayak abang Hansip juga banyak Ya asal jangan ria aja Bagaimana maksud lesam? Begini Bang Jack, biasanya kalau kita tampil di depan jutaan pemirsa Kita lebih mementingkan penampilan daripada materi dakwahnya Maksudnya kita lebih mengkhawatirkan pakaian daripada ahlaknya Kalau gue siapa yang mesti gue khawatirin? Pakaian gue segini-gini Ngomong-ngomong Belum dapet rumah kontrakan juga saya Gak enak banget sih Orang lagi ngomongin Ustadz sinetron Ini ngomongin kontrakan Udah ntar gue tariin Bener ya Serhat lo Pada tiduran disini sih? Mau ngapain lagi Kecuali kalau lo mau ngecat musholah nih Lo aja sendirian sana Ini lo pada makan belum sih? Ya, Dinden Penyempul penampilan sama kertas Buat apa sih Bang? Kayaknya sibuk banget Tangan lo banyak banget lo ya Dok Lo catetin nih Tulis siarapi ya Ya Bang Gue Nasi putih sama semur jengkol Ikan mas goreng dong Terong balado sama ayam Pepes pedak Terong balado sama ayam Bang Saya cuma nanya doang nih Bang Emang gue pikirin Makenya kalau jadi orang kaya Jangan suka nanyain mau makan apa segala Begini akibatnya nih Gue tambahin kerupuk lagi atuh ya Sama-sama Sama-sama Ada empal atau empal ya Boleh-boleh Boleh 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 Ya-ya Musola kita kan mau disewam sama koal Produser papa buat syuting Terus? Ya papa kasih izin Lumayan kan buat pemasukan kas musola Terus? Kemungkinan Ini sih baru kemungkinan Papa Papa juga ikut syuting sebagai ustadz gaul kayak kemarin-kemarin Mau nampang gitu Papa sih ditawarin ma Tapi Enggak lah Papa cuma ngebantu ngebimbing dan nulis naskahnya aja Enggak percaya Siapa yang jadi presenternya? Anu mah Eee Ustadz muda baru nulus pesantren Siapa? Eee Namanya Ustadz Ustadz refi Ustadz refi Enggak kebalik tuh namanya jadi Ustadz Ferry Ai Kamu pernah denger yang namanya Ustadz refi? Hmm Mungkin pernah Mungkin enggak Tapi berpresang kebaik aja lah Boleh ya ma Menurut kamu gimana ai? Eee Ya selama syutingnya gak mengganggu kegiatan ibadah musola Gak masalah Maksud kakak tentang ketelibatannya bang Ferry di sinetoneko ang? Eee Ya Kalau cuman untuk Membantu membimbing presenter dan menulis naskah Menurut ayah sih aman-aman aja kak Boleh kan ma Ingat pa Asal jangan lebih dari itu Papa belum boleh nampang ke depan kamera Iya ma Makasih sebelumnya Aku aja deh bang Bang Ferry kan yang jadi presenter ya Cuaca aja bisa berubah Apalagi soal syuting Tuh kan Awas ya Pokoknya kalau ada apa-apa Ayo gak mau disalahin sama Kaifah Heran Apa salahnya sih Ustadz masuk TV? Jadi tolong ya bang Musolahnya ditata supaya bersih dan indah Buat kepentingan syuting Iya iya siap siap Terima kasih nih bang nih Saya pamit dulu Iya iya Yuk semuanya pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Lo ngebersihin musolah Jadi kalau perlu kita perindah musolah kita Supaya nanti di televisi Keliatannya keren Siapa? Terus honornya berapa? Siapa yang bayar? Ah yang begini nih Jadi kita mesti lurusin niat Proyek ini proyek dakwah Dan kita sebagai komunitas musolah Kita mesti membantu secara ikhlas Tulus Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan mengharapkan imbalan duniawi Berat Tapi sinetronnya Ustadz Ferry kan barang komersil bang Produsernya aja dibayar sama TV Itu rejaki dia Kita gak perlu ngiri Setau saya semua yang terlibat dalam sinetron ada bayarannya bang Tapi kan kita bukan artis sinetron Bukan cuma artisnya bang Barang-barang yang dipinjam untuk keperluan syuting Ada sewanya tuh Misalnya pot kembang kita Pot kembang begitu paling berapa sih? Paling 10 ribu Udah ikhlasin aja buat sodako 10 ribu dikali 50 pot 500 ribu 500 ribu ya Setengah juta tuh Makanya Jangan suka ngomberjanji mau sedekah Udah dicatat tuh sama malaikat Ini selesai kan udah terlanjur ngomong Enggak Gue gak bakal narik omongan gue Jadi semua pendapatan kita Dari syuting besok Kita sedekahin buat fakir miskin Hei Ini mumpung bulan ramadhan Kalo kita sodako pada bulan ramadhan Itu pahalanya berlibat ganda Gede Jadi kerja keras kita besok Cuma dapet pahala bang Gak dapet duit Insya Allah Semangat gue jadi hilang nih Kayaknya saya gak bisa bantuin bang Besok ada hujan susulan kenaikan gulongan di kecamatan Bang Jek serius nih mau disedekahin semua buat fakir miskin Iya Eh Lu semua denger ya Gue Si Udin Sama lu bertiga Itu termasuk orang-orang yang susah makan Kadang makan kadang gak Jadi kita semuanya termasuk fakir miskin Orang-orang yang pantas dikasih sodako Alhamdulillah 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 Baru kali ini gue liat orang bersyukur Gara-gara jadi fakir miskin Hujan susulan lu gimana? Kan masih ada lu sak Ya hujannya susul menyusul ya Iya Kayak bis kota lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa televisi Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah hikmah penting Bisa kita tarik dari sinetron Yang baru saja kita saksikan bersama Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Lama-lama bisa ketahuan ya mabini gue Gue mesti latihan di luar Ma Iya pak Mau kekembangan dulu bentar ya Udah lama gak nengokin Oh Iya iya Hati-hati ya Iya ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah hikmah penting Bisa kita tarik dari sinetron yang baru saja kita saksikan bersama Oh Yang berjudul Jatian suti Jenazah di kerubutin Kodok budu Ini suatu pelajaran buat kita Sebenernya ayah males juga sih dagang Soalnya si Azam suka dateng ke musola Biarin aja Lama-lama juga nanti kamu akan terbiasa Udah Belin semuanya Enggak ikut latihan bu Ustadz Latihan apa? Shooting Tadi saya liat pak Ustadz latihan sendirian di kebon Mau masuk tipi lagi ya bu Ntar kalau masuk tipi Kasih tau saya ya Biar saya nonton Iya iya Mari bu Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari awal Kak Iva juga yakin Bang Fer itu bohong Ya udahlah Kak Biarin aja Emangnya kenapa sih? Toh sekarang udah banyak Ustadz yang jadi presenter di TV Ustadz yang satu ini lain ay Dia masuk TV cuma pengen jadi Sabriti Lu kan semata-mata berda'wah Nggak tau ah Ayang ikutan Sampai ku Buong siasalam selamat menikmati 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 ayo berangkat selamat menikmati ngomong selamat menikmati menikmati pertanyaan selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati 200 ribu ya hahaha gak bisa bos sewa beduk aja gak dapet segitu saya gak akan menyewa beduknya pak Jack tapi bos kalau sampai direkam di kamera itu sama aja disewa buat syuting 100 ribu per episode buat sewa beduk celitu bos harap di mengerti ya bos ya bahwa semua penghasilan ini nanti kita bakal serahin ke fakir miskin oh iya merekam pintu sama jendela musholah 50 ribu gila kalau pohon pagar dan halaman ini kerekam kamera saya mesti bayar juga ya sama 50 ribu per episode terus saya mau syuting dimana yang gak bayar wah di atas pohon kali ya ya ting bisa dimulai sekarang gak nih bos ya minta cepetan dia takut ketawa nama istrinya begini aja pak Jack semuanya 500 ribu gak pake macem-macem lagi sebetulnya sih masih jauh nih ya tapi ya kita anggap aja harga perkenalan ya nah oke halal amit 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 deh gak bakal lagi gue syuting disini inget ya kak jangan pake marah-marah enggak kakak juga tau sopan santun iya bapak bapak ibu-ibu adek-adek semua boleh nonton tapi selama syuting harap tenang ya iyaa terima kasih oke siap postat oke tolong ya minta partisipasinya jangan ada yang berisik karena soteng mau dimulain nah yang bawa anak kecil tolong dijaga anaknya yang lata kalau bisa agak jauh nontonnya paham? paham woi 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 asip kalau ente ngomong terus kapan aneh syutingnya lah saya kan wajib mendanakan penonton demi kenyamanan kerja kita semua Uden oke siap semuanya oke tenang kamera rolling action assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh cut 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 astaghfirullahaladzim jangan dijawab dong yee bapak sutradara gimana sih menjawab salam itu wajib ente muslim atau bukan sih wuuu nah begini 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 saudara-saudara ngejawab salam itu emang wajib tapi kita ini sekarang lagi syuting jadi cuma Ustaz Feria jangan boleh ngomong kita semua kagak boleh diem bisa dimengerti? yaa silahkan oke terimakasih atas pengertiannya yaa oke siap Ustaz siap kamera rolling and action assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa televisi dimanapun anda berada dari sinetron yang berjudul kuburan meledak tadi kita dapat menarik satu hikmah yang luar biasa bahwasanya setiap amal perbuatan manusia di dunia baik cepat atau lambat akan mendapat ancaman hukuman dari istri eh maksud saya maksud saya maksud saya kat 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 astaghfirullahaladzim gagal lagi gagal lagi gimana nih bos kan saya udah bilang jangan pake Ustaz Feri lagi dia selalu kacau saya gak tau kalo dia bener-bener takut istri tapi yang penting orang kita dibayar semua ya iyalah oke break 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 iya 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 mau ngedapetin duit 500 ribu aja susah banget belum rezeki kita kali ya kalo pak Ustaz dari awalnya terus terang sama bini gak bakalan begini jadinya status kita gak bakal berubah tetep jadi fakir miskin lo liat ke diri gue deh gue cinta mati sama Marni tapi gue gak pernah takut sama dia gara-gara pak Ustaz juga sih ntar makan sore pake apaan nih jangan banyak nanya jangan banyak komentar saudara-saudara ambil hikmahnya aja dengan kehadiran Ustaz Feri di musholah ini insya Allah makan sahur kita terjamin mau makan apa ya semua harta saya termasuk dompet saya disit sama bini saya kalo berani minta aja sama dia ay ya ah ah! точно ya ah 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 ah... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton